Baik, Bapak Ibu akan berhormati Untuk menulai acara kita pada hari ini Langsung saja kita akan melihat sebuah perhatian yang sangat spesial Dari Sandara Middance Project Yaitu Tali Zami Terima kasih 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 selamat menikmati 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 salamat menikmati selamat 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 menikmati Terima kasih. 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 I Sure. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. yang sederhana tetapi juga ada yang berkembang sangat pesat dengan aransemen dan instrumen yang lengkap oleh karena itu dengan latar belakang keagungan dan keberagaman salawat yang sedemikian berubah di Nusantara ini tidaklah berlebihan jika selain untuk menjalin tali selaturahim antar masyarakat dan memperkuat lukuh islamia festival salawat Nusantara cinta Nabi ini juga untuk mencari kekayaan talenta tersembunyi di kalangan santri, pelajar dan elemen masyarakat lainnya yang selama ini belum banyak berkembang lain daripada itu tujuan dari festival salawat Nusantara yang akan dibuka oleh Bapak Presiden pada malam hari ini adalah membumikan kembali salawat sebagai spirit pembangunan karakter bangsa yang berakhlatu karima menyemalakan kembali nilai-nilai tradisi keislaman dan keindonesiaan di dalam masyarakat menjadikan salawat sebagai media dakwah yang cinta damai dan anti-kekerasan sekaligus meningkatkan kecintaan kepada taulat dan umat islam Rasulullah Muhammad SAW dan memperkuat ukuah islamia ukuah basyariah ukuah latoniah yang pada akhirnya menjadikan salawat sebagai wasilah sebagai perantara sebagai perekat negara Kesatuan Republik Indonesia agar maksud dan tujuan ini tercapai secara maksimal terutama bagi generasi muda generasi milenial zaman now yang selama ini menjadi mayoritas di buku ini maka pada acara kick off ini dan acara-acara selanjutnya ditampilkan salawat yang dikemas dengan miringan orkestra dengan 60 musisi dan paduan suara yang berjumlah lebih dari 100 orang Bapak Presiden Barah Habaknik dan Alim Pulama yang saya berhormati Festival salawat ini nantinya akan diikuti rangkaian kegiatan lomba salawat dari tingkat kecamatan kabupaten dan provinsi mulai awal Maret sampai bulan Desember peserta dipersilahkan untuk mendendangkan salawat tidak saja dengan bahasa Arab tapi dipersilahkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing acara pada malam ini adalah awal dari kerja keras kita bersama untuk mewujudkan tujuan mulia dari pelaksanaan Festival Salawat Nusantara ini semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridui dan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bersama-sama membangun kecintaan kepada Nabi Atul sekaligus merawat keragaman Nusantara ini melalui festival yang baik yang terakhir yang terakhir kami memohon Bapak Presiden untuk berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka rangkaian festival ini kami juga memohon doa dan dukungan kepada sekenap habaib dan alim ulama agar kami diberikan kekuatan untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian festival ini dengan baik sehingga membawa berkah tidak saja kepada semua pihak yang terlibat tetapi juga kepada negara kesatuan Republik Indonesia terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu berlangsungnya acara ini baik secara institusi maupun secara pribadi secara khusus saya menyebut inisiator festival Nusantara ini saudara kami saudara Nusron Wahid dan panitia ketua panitia yang sudah berpunggir kebalik untuk menyelenggarakan acara pada malam hari ini saudara Habib saudara Allahumma rizukna al-ifas wal-iftiqamah wa-futballahi wa-futbaman ahabbah Allahumma wafiq al-aqwami tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirium yang terhormati saat ini saat ini mari kita nyatakan dan ikuti bersama latihan sawat badan yang akan dibawakan oleh Hadad Ali Sulis Cikawasul terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya mari kita ikuti bersama Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Ali Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton! 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 dan apa yang terlaku ini memiliki bahagian daripada pengertian kepada bangsa dan negara Aku lupa bihada, wa astagfirullahaladzim, imkulidu imanislah, mematawfi'i bin labillah, wa allahu wafi'il lakudu ta'i, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi sambutan dari Ketua Umum Majelis Pulaman Indonesia, Prof. Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin Sejuk sekali ya, kalau beliau membekan sambutan, ceramah, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Menjadikan Indonesia semantiasa damai, sejuk, dan indah untuk diri, nikmati alamnya, kesehariannya, budayanya, dan juga berkenan ke depan Selanjutnya, mari kita bersama-sama menggembarkan salawat, dengan salawat Assalamualaikum Yang akan didawakan oleh Syairah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan Jangan lagi kita Melakukan melakukan Menjaga Tentangga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hidup Jamin Terima kasih telah menonton Jokowi Terima kasih telah menonton Tentangga 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 Dan semoga para pemimpin, baik di tingkat pusat sampai daerah, diberikan kesehatan dan kemudahan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang terakhir ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Festival Solawan Pesantara, ialah Presiden Republik Indonesia, malam hari ini saya nyatakan, dibuka tanggungan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resmian akan ditandai dengan pemukulan budu. Ya, dan kami turut kemudian ke atas panggung untuk mendampingi pemukulan budu. Menteri Agama Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat, Habib Lutsi, K.H. Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulangan Indonesia, Bapak Air Langga Hartarto, selaku Dewan Pembina Majelis Zikir Yakowi, Haji Abdul Goffar Ruzid Sahal, Ketua PPRMI, Haji Musron Wahid, K.H. Mujib Hudori, Asep Irfan Mujahid, dan Bapak Adi MS. Ya, kita akan bersama-sama nanti menghitung mundur ya, untuk pemukulan budunya. Ya, kami persilahkan kepada para pendamping yang akan segera berpati beduk yang akan ditabung pada malam kali. Baik, pada hitungan ke-1 Presiden Jokowi, 3, 2, 1! Baik, berbang-2! Baik, berbang-3! Baik, berbang-3! Baik, berbang-3! Terima kasih. 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 Harimau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mudah-mudahan Engkau amankan negeri yang kita cintai Mudah-mudahan Engkau jadikan pemimpin negeri ini Menomersatukan rakyatnya Dan rakyatnya mencintai pemimpinnya Amin, amin Silahkan untuk kembali Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.